Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami pemirsa pemerintah Kabupaten Pati kini menetapkan pati zona kuning virus corona. Dalam perkembangan penanganannya, Bupati-Pati Haryanto memaparkan pembaharuan data terkait kasus virus corona dengan pasien dalam pengawasan yang saat ini berjumplah dua orang. Penanganan wabah virus corona di Kabupaten Pati kembali dipaparkan pemerintah Kabupaten Pati melalui akun resmi Prokumpim Pati. Dalam paparannya, Bupati-Pati Haryanto menyampaikan jika terdapat pembaruan data terkait pasien dalam pengawasan PDP maupun orang dalam pemantauan ODP. Untuk PDP, Bupati menyebutkan sejumlah dua orang yang kini tengah menjalani masa isolasi DRS UDRAA Suwondo Pati. Sementara untuk ODP sebanyak 520 orang, diantaranya 399 orang sudah tertangani dan sisanya 121 orang belum tertangani. Selasa tanggal 31 Maret 2020, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan virus corona di Kabupaten Pati. Yang pertama, pasien dalam pengawasan ada sejumlah dua, yaitu DRS UDRAA Suwondo. Yang kedua, orang dalam pemantauan ada sejumlah 520 orang yang sudah tertangani 399 orang yang belum tertangani 121. Kita melihat dari website virus corona Jawa Tengah, Kabupaten Pati termasuk zona kuning. Kita ulangi, termasuk zona kuning. Melihat data tersebut, Pati merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah zona kuning corona. Selain dihimbau agar menerapkan pola hidup sehat dan tidak panik, masyarakat diarahkan agar bisa ikut memonitor langsung perkembangan virus corona melalui alamat web corona.catangprof.go.id Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.